Menurut point of view lu ya, mati tuh kemana Jon? Kayaknya gue ke neraka paling bawah Paling keraknya ada lu tuh disitu? Ada, tapi gue punya AC di bawah Ada pertanyaan dari keluarganya pas ngeliat account gue tuh Perno, kok si anjing sih suami lu gitu engga? Kamu udah siap jadi single parent Ah sumpah lu? Sumpah lu? Terima kasih Menurut gue lu one of the men orang indi yang paling pengen gue incir buat ngobrol Karena i'm such a big fan of you, man Dan gue baru tau lu sayangnya di silver space yang kita peruncah keman rokok tuh Begitu gue tau lu kayak anjingnya orang, gue mesti ngobrol sama lu sih, so Berarti selera lu keren Keren gue? Iya Begitu gue google nama lu, anjing gue harus ngobrol sama si bangsat ini sih Dan gue pengen nanya, maksud lu pake blazer ini apa? Blue Drew lagi? Gue inget Chrisya Oke, lu suka sama dia? Idola gue itu Oke Keren dia Menurut lu dia keren? Maestro Lu play lagu Surya Tenggelam pagi-pagi Ampe malem gelap hari lu Suryanya kemana tuh kalo udah tau? Tenggelam Tenggelam ya? Eh tapi by the way congratulations buat lu berkahwin, man Iya Lu happy ga akhirnya lu dari begajulan Nah gua ngatau sih gue nyebutnya begajulan apa-apa Akhirnya lu bener-bener gue berkahwin dan lu outdated gitu Lu happy apa kayak anjing gue berkahwin lagi? Gue ga bisa fuck semua cewe yang gue mau Engga ah biasa aja Biasanya? Sebenernya ya nikah-nikah aja Merit ya merita aja Oke Takut amat Ga ada yang berubah kok sama perilaku lu gitu Kalo emang lu mau berubah ya emang dari lu kan Oke tapi lu berubah ga setelah berkahwin? Engga sih Hahahaha Sumpah lah Iya maksudnya Ya gua ngera.. Kalo dibilang berubah karena gua merawat anak ya gua merawat lah gila Merawat dong? Ya pasti Cuma kalo secara perilaku ga berubah Lu tetep Alibjon yang kita kenal orang Lu tetep Alibjon ga? Ya tetep gue gitu Oke Dan bini gue juga bilang Lu kalo brengsek yaudah lu brengsek aja gitu Ga usah di.. Ga usah dibuat-buat so baik-so baik gitu bahasi Jadi justru lu gara-gara lu gajulan gitu Ya ayo gitu Gajulan dan lu bertanggung jawab ya ayo gitu Tapi lu punya beberapa temen ga yang ngomong kayak Ah fuck lah Merit ngapain suh komitmen Karena gua punya temen yang kayak gitu Ada gua juga punya temen gitu Yang punya yang merit culun lu Ga rock n roll gitu Kalo lu.. Oh kalo temen gua bilang Ya kalo Merit, Merit aja silahkan Gua sih engga Tapi dia ga bilang culun engga Oh oke Tetep aja ugal-ugalan Ugal-ugalan tetep gitu ya Oke Let's talk about your world man Gua such a big fan lu ya Gua.. Mungkin gua baru tau lu ya Gua telat Dan gua tertarik buat ngobrol sama lu soal karya lu Kayak Kayak menurut gua lu tuh authentic banget sih orangnya Dan gua pengen nanya banget dia Lu emang dari kecil bermimpi Untuk menjadi seniman? Apa emang It just happened? Apa lu emang Ngebuild ini? Kalo ditanya gua bermimpi untuk menjadi seniman Engga Engga Tadi lu mau jadi apa? Polisi? Gua ga tau ada kata seniman Oke Dulu tuh ada kata seniman tuh gua ga tau sekali Lu ga tau? Oke Tapi gua suka menggambar Dari umur? Lebih lama Lebih lama Emang lu suka berarti dong? Suka banget gua menggambar Kan kalo anak kecil dibimbing orang tuanya Jadi insinyur ya Jadi dokter ya Jadi astronot ya Lu emang dari awal Anjing gua mau jadi seniman sih Engga Engga Lu mau jadi apa dulu? Cepu Kalo cepu gua cabut Engga kan ya? Lu ngalamin kayak Mah Bah gua mau jadi seniman Pasti yang bonyok lu kayak Raya di duitnya ga sih? Gua sih ngalamin Pasti Pasti Lu nyikapin gimana ya? Harga mati Harga mati? Sempet dong ada seleknya Lu mau jadi apa gembel? Iya Ada? Ada Ada banget dong? Banyak Ya gua dengerin aja Oke oke Buat apa pertempuran itu dimenangkan? Yes Jalan aja terus Tapi lu ngalamin itu dong? Dengerin Tiap hari apa aja di Apa Apalah segala macem diomelin Ini Itu harus seperti ini Seperti ini Seperti itu Berarti lu emang dari awal Menjadi seniman dong? Tanpa disadari Tanpa disadari Insting dari Setelah gua pameran Gua baru berani bilang Gua Mau jadi seniman Mau jadi seniman Dan gua seniman sekarang Setelah pameran pertama And then pas bonyok lu ngeliat sekarang Lu masih bete? Masih 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 Amin maksud gua Lu kan gua udah bilang Ya gua udah sukses banget ya Takutnya lu kepedean ya Amin lu udah bisa hidup dong Dari seniman Lu udah collab sama brand-brand gede ya Ya ga usah kita sebetulnya Orang tau gitu ya Bonyok lu masih bete? Maksud gua Lu kan berarti bisa hidup dong? Masih bete mungkin Gara-gara gue Masih Minum-minuman keras kali ya Oke Oke Gua sih wajar sih Ya namanya juga parents Perusahaan lu tuh Udah kayak gitu posisi lu Lu nyadar tuh di titik apa Anjing ini hidup gua lagi I love ngelukis I love this Itu pas apa aja Titiknya Titiknya Awalnya gua mau jadi musisi Tapi gagal Engga Tetep Karena gua masih main musik Masih main musik Masih main musik Tapi income lu ga dari situ dong Kalau bicara income engga Engga Tapi lu emas suka musik Dari awal Tapi gua punya album kok Lu punya album? Alibjon Bukan Lizard Lizard? Oke dari kapan lu bentuk? 2015 Oke berarti lu juga ada fantasi Gua pengen jadi musisi dong Karena gua berawalnya emang belajarnya dari musik Dari rockstar-rockstar Rockstar Dari Frank Zappa Ig-pop Yes Dancing Roses Yes Ya mereka-mereka lah Oke Tapi caranya rejeki lu ga disitu? Bicara rejeki? Hmm 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 Iya kali ya Ga tau deh Belom kali? Belom Tapi sekarang kalo gua ngomongin income lu ya Ya Your art Artworks Artworks dong Tapi lu tetep jalanin jadi musisi Jalan terus Gua ga bisa hidup tanpa musik Kenapa? Anjing Yang bener aja lu bisa hidup tanpa musik Oke berarti segitu ya dong ya? Iya Kalo gua nanya sama lu dua musik Azan aja musik Azan aja musik ya? Ya asik asik Kalo gua nanya sama lu dua musisi yang menurut lu kayak Anjing ini gua banget Nat Zapat Zapat Itu lu banget Dicampur tupak Wow Oke Dan lu merasa lu akhirnya lu hidup ga sih dari art lu? Dan lu bisa membuktikan itu ga sih? Oke ini income gua jalan kok Lu merasa sudah membuktikan itu ga? Apalagi lu punya anak Kita bicara long term aja deh Mungkin sekarang lu lagi oke nih John We don't know about ten years Lu ngerasa kayak Ah waduh amat Duit tai lah Lu takut ga deh Ten years Lu nothing Lu sekarang lagi naik aja Lu ada ketakutan itu ga? Engga Kenapa? Ini ga pernah mati Kalo seni mati dunia ga seimbang Itu menurut gue Itu menurut lu? Kalo seni mati dunia ga seimbang Seni mati dunia ga seimbang Iya lu menjadi PNS Terus lu punya uang Ga ada musik Ga ada karya Yes Mau ngapain lu terus ngeliat kerjaan lu yang itu Ga ada pesta Ga ada kesenangan Oh lu anaknya pesta banget ya? Pesta, momen, kesenangan, keindahan, fotografi Yes Ga ada itu gitu Lu mau ngeliat angka terus Anjir Urusan lu Berarti lu mau buat art itu Tidak ngeliat angka ya? Bodo amat angkanya Padahal kalo gua ngeliat kolapsan Lu tau duit ya sih Lu kolapsan brand gede banget Korek Rikan Maksud gua Mereka pasti miliarder gitu ya Tapi lu tetep tidak ngeliat angka itu Ya gua just do it Gua tergantung Kayak sepatu Nike lu yang cuma sebelah ini Just do it Iya Pokoknya kalo mereka udah bicara soal uang Itu gua lariin ke manager gue Wala kalo gua udah dengerin masalah uang Karya gua terganggu Anjing sumpah lu Gua ga mau mikirin uang sama sekali Jadi gua mau pure karyanya Emang karyanya Tapi lu ga pernah mikirin angka Lu bukan tipikal orang yang kayak Anjing istri gua makan apa anak gua Pokoknya gua bikin karya pas ada duitnya Gitu Kurang lebih Iya Untuk hari ini Gua masih tetep seperti itu Ga mikirin angka Tapi ga tau kedepannya Oke Oke Tapi Bicara untuk dipertahankan Gua bakal terus mempertahankan Seperti ini Anjing Oke Karena gua milih-milih Mau sebesar apapun brandnya Misalnya Sebut saja Misalnya itu Nike atau segala macem Tapi Ga sesuai sama value gue Atau Eh lu kalo sama Nike doang Gua kasih 2M Tapi Ga sesuai sama prinsip gua Dan pola hidup gua Dan gaya gua Dan bentuk gua Ga gua ambil Ini mesti 2M di depan muka lu Ga gua ambil Sumpah lu Ada beberapa hal yang ga bisa dibeli pake uang Salah satunya selera Karena pria punya selera Maksud gua biar ada iklal yang masuk Gitu lah Oke Biar berapa tuh nih Biar tim gue yang tak Oke So Gua penasaran banget sama lu Lu bisa collab sama brand-brand gede Itu awalnya gimana sih Jon? Di calling Lu di calling? Lu oke banget dong Di calling? Dan dia suka sama art lu Iya Dan lu ga mau diatur sama brand gede Sama korporat Pas gua Mau itu brand apapun Lu ga mau diatur dong tipikalnya Kemarin tuh yang ngatur gue Makanya Agak ngehe Bt gue ngerjainnya tuh Hmm Ada Tapi sebete-bete nya ya jadi karya gue yang bentuk dalam bet Dalam bentuk bete Dalam bentuk nyebelin Hmm Tapi duitnya oke Bukan duitnya oke Karena udah stockster Gue kebetulan Ada urusan sama manager ternyata udah sign contract Oke Ya udah Mau ga mau gua kerjain Dengan keadaan Resah Resah Justru karena dengan keadaan resah Disitu karyanya Wah berarti ini karya gue sedang resah I see I see Kalo misalnya gue lagi bahagia Oh ini karya gue sedang bahagia nih Seperti ini bentuknya Oke Jadi ga 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 masalah Apapun yang terjadi Oke Kalo gue ngomongin soal Artisan kayak lu ya Lu punya idola ga sih di Indonesia Menurut lu kayak Nat ini Ini oke deh Siapa? Seniman 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 Dia mentor gue Temen deket gue juga Yes Namanya STD Darmawan Yes Who is it? Yaitu Salah satu seniman Dari Jogja Yes Gue berani bilang dia Salah satu the most rock and roll artist Oke Di Indonesia Salah satu nya dia Dia Gue baca bukunya Terus kebetulan gue temen Temenan sama dia waktu itu Nemenin Oke Sebelum Cabut ke next level Masuk lah He's dying Ya Oke Tapi itu mentor lu Dia ga pernah ngajarin Tapi ngasih liat aja Oke I see Jadi gue suruh belajar sendiri Oke Itu yang gue ambil Oke Terus Ada seniman-seniman muda Juga banyak Yang gue idolakan Oke Perlu gue sebutin Perlu dong Ya salah satunya ada Ahadi Bintang Oke Ahadi Bintang Iya Dia yang bikin senjata Gue itu Waktu konsertnya Slang Yes Gue bareng sama dia Oke Dia juga yang ngajarin gue Terus ada Dian Lewis yang ngajarin gue Bikin karya Seni rupa kayak gini Yes Terus ada juga Rian Dikurniawan Yes Dari Bandung Toxic Motel Dia Glitch artist Yes Terus sama Hari Saska Ya itu pokoknya tandem-tandem gue Itu tandem lu Iya Mereka salah satu Gue belajar banyak dari mereka Oke Orang-orang hebat Tapi lu di posisi ini Lu tuh udah ngerasa nyampe banget gak sih Apa lu masih ada pencapaian kayak Nat Gue pingin sih Yang gue belum nyampein kayak gini Apa lu udah ngerasa puas kayak Gue udah paling oke sih Apa lu masih punya Kayak lu ngerti gak sih Dream Kalo buat gue Bicara dream Gue pengen Anak-anak kecil Anak SD Yes TK gitu Punya cinta-cinta jadi seniman lagi Ah I see I see Ya menurut lu sekarang kayaknya masih belum ya Iya Ada anak kecil yang pikir Eh gue pengen jadi seniman deh gitu Belom ya Belom Gue belum pernah liat dan belum pernah denger gitu Oke dan itu lu pengen goals lu kesitu Iya Gue memperkenalkan Seni ke Oke Iya mengedukasi Oke Terus usaha lu untuk mengedukasi itu lu udah berasa gak? Maksudnya Lu sudah melakukan itu belum? Untuk kayak Eh bisa lu hidup jadi seniman? Ya ini yang sedang gue lakukan Oke Oh iya Seperti? Iya Gue sharing Yes Terus Kebetulan yang Pada liat Gue atau look up ke gue Ada anak-anak di bawah umur yang Yes Aku pengen jadi seniman Terus bikin Banyak yang ngirim karya ke gue Banyak cu Masih liat banyak Banyak Kayak email lu tuh banyak dong pasti Banyak Di request-request itu juga banyak Banyak Tapi kalo diam-diam dari cecew juga banyak dong? Banyak Alip cuan Gitu Tapi ada titipnya Banyak juga dong cuannya? Banyak Banyak dong ya Oke Itu goals lu Lu pengen kayak lu jadi cita-cita bisa hidup kok gitu ya? Iya Dan lu berasa lu bisa hidup cuan? Bisa Bisa Gue hidup sepenuhnya hidup Lu hidup sepenuhnya hidup? Iya 100% Seperti yang gue mau dari awal Berarti gue selalu udah hampir kesampean dong ya? Hampir Yang terakhir tinggal tenang Kenapa? Kenapa? Dan hidup apa yang buat lu tidak tenang? Iya Kalo mati kan rest in peace Tenang Wow Waduh seniman tuh kan resah Dari kemarahan itu kan timbul karya Dari kekritisan itu timbul karya gitu Oke Oke Saat gue mati dan tenang Tapi ya udah selesai Tapi lu ga pengen mati kan John? Kalo ditanya ga pengen mati Ya ga pengen nanti Nanti kan Masih banyak goals yang belum capai dong Ya tapi ga masalah sih kalo emang Mati ya mati ya Tapi kalo menurut lu mati tuh kemana ya? Menurut point of view lu ya? Iya Mati tuh kemana John? Kayaknya gue ke neraka paling bawah Paling keraknya ada lu tuh disitu Ada Tapi gue punya AC di bawah So gue pengen ngomongin anak lu deh Anak lu laki ya? Namanya siapa? Jazz Jazz? Kenapa Jazz? Dari mobil Honda ya? Engga Maksud gue beli iklan tuh tadi tuh Kenapa Jazz? Gue dulu pernah denger Ya Jazz itu kan musik yang Oh ini Jazz about music Jazz? Musik Jazz Oh lu classy ya abal penerok n roll ya Dia Jazz itu kan berantakan ya Maksudnya Turunai 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 Pinil Killin segala macem Blablabla Tapi beauty ya? Anjing Berat lu ya? Indah Anjiii Tapi lu sebenernya ada worry ga sih Walaupun kita rock n roll nih? Lu worry ga sih anak lu kayak Dia jangan kayak hampai kayak gue deh gitu? Engga Karena sebenernya kerjaan kita risk kan Kita seniman yang Kita hidup di dunia yang berbahaya Menurut gue iya? Kalo seniman iya sih Lu worry ga sih kalo anak lu ngikutin lu And then ternyata dia wrong choice Gapapa Gapapa Gapapa? Made by sin and mistakes Ufff Lu ga seworth itu ya? Bodo amat Gapapa Kan itu hidupnya dia Penilaian dia Gapapa lu ngajarin yang bener? Maksudnya gue ngasih value-value Nilai-nilai Prinsip Kalo pilihan lu mau melenceng dari situ Ya silahkan Curus aja Terus kalo gue mau tanya Jon Lu kan terakhir collab sama Slang ya? Slang Slang Gimana ceritanya? Jadi Anaknya Kita liat karya gue Anaknya sih? Mas Bim Oh Sama Memi tuh Oke Terus kalo ga salah diceritanya tau Sama Memi Ya Tiba-tiba gue di text sama Memi Hmm Alec Jon ya Iya Alec Jon collab you Collab apa? Zumba Gue ga tau kan Kalo Zumba gue yang collab harusnya Lu gue handal Engga buat Slang Store Oke Oh iya kalo gitu Ketemuain lu ngobrol Udah Akhirnya gue potlot Tapi Slang di mata lu apa sih? Dia fine ga? Itu dia jujur banget tuh Childhood Memories gue dia Slang Slang Udola gue dulu Slang Karena dikasih dulu Dulu dikasih dengernya tuh Amma Amma om gue Slang Dikasinya Bangun tidur Race against the Machine Sama Slang Oh Rock and roll aja Ya udah Kena lu disitu ya Dan Slang ya Idola Idola gue juga Idola banget gitu Terus tiba-tiba lu diajakin collab sama Slang How do you feel, man? Cing Slang lah yang ngajakin gue yang gue dengerin dari kecil Kayak lu kayak Lu sempet kampung kayak Cing Slang lagi keren banget nih Ben Dulu Dulu Wah Slang Seru nih Tapi lu gak nyakain itu terjadi dong? Engga Tadi yang bener Jadi Gue ngidolakan Aryan Tiba-tiba Aryan mau jadi kurator gue awalnya Awalnya nolak Abis itu mau jadi kurator gue Ya sesuai sih sama usaha gue gitu Ya 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 Berarti lu tuh bukan seniman yang tiba-tiba Tak gede doang ya Kan ada tuh artis, seniman yang Pet tiba-tiba ada di atas Lu tuh berarti dari bawah banget dong namanya yet poco Om... Ya kalo mau cerita susahnya ya Nah aku mau cerita soal Eve ini kan dari tadi kita membangga-banggaan lo ya saya mengangkat nama anda ini coba anda cerita susahnya anda saya dari tadi mengidolakan anda seolah-olah anda tuh wow coba anda cerita anda tuh dari gembel yang gabisa makan apa anda anak orang kaya ini iya ini gua ceritain tapi gua bukan bermaksud untuk menjual kesedihan oh tidak tidak karena gua maksudnya tuh manusia-manusia menjual kesedihan iya nanti anda dikasih mic tuh mic kemiskinan yang paling miskin dapat duit kan anjing kan iya ga? lu tau cari itu ga sih? gua tapi gua mau tau cari itu are you rich atau lu dari keluarga yang biasa? engga gua hidup di desa desa mana tuh? di sawangan lu kayak saw dan lu nyangkul deh gua denger lu nyangkul? iya lah lu nyangkul? jadi waktu gua di rumah gua harus bergaul sama yang sedikit lebih primitif oke yang kompornya masih tungkuk masih pake api itu childhood lu? lu tuh susah itu dong segala macam ya gua mungkin gua punya 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 apa sih bukan budget lebih apa sih ntar sikit sedikit materi materi kan materi gampang lu lama banget mikirnya iya kadang susah makanya makanya ngelitif cara materi gua mungkin agak lebih sedikit daripada orang yang di sekitar gua tapi masih dalam data standar oke diajarin gimana caranya berburu berburu? iya berburu biawak lu bawa anjing oke karena disana kan masih ada hutan yes hutannya masih besar dan sawah oke itu yang gua lakukan dari lu kecil? dari gua kecil itu yang gua pelajari dan saat gua masuk ke sekolah gua harus bergaul sama pergaulan yang agak metropolis wajuh lu anti banget dong iya jadi masuk ke sekolah gua harus menyesuaikan diri menjadi seperti itu yes balik ke rumah gua harus menjadi seperti yang ada di temen-temen di rumah hehm hehm jadi ya emang harus ya terbentuk dengan sendirinya gua bisa bergaul dimana aja gitu tapi gua tuh suka agak bingung sama orang yang ada di dunia lu yang kadang-kadang suka anti mapan atau anti lu ngerti gak jadi mas gua? anti kemapanan anti kemapanan lu bukan orang yang kayak gitu apa lu orang yang kayak gitu? enggak lu boleh bilang anti kemapanan kalo emang lu pernah nyobain yang namanya mapan kalo lu belum pernah nyobain yang namanya mapan terus lu bilang lu anti kemapanan itu gak bisa karena lu belum pernah nyobain mapan mungkin abis ini setelah gua ngomong ini mungkin ya semoga tambah sedikit yang ngomong seperti itu oke so talk about your career gua ngeliat karya-karya itu otentik banget ya lu sebenernya emang emang pingin ini lu tuh lu kok bisa gini sih John gua soalnya kurang ngerti ya soal art yang lu bikin ya karena gua basicnya bukan gua gak tau soal lukisan gua nol gua goblok deh ya lu bikin kayak gini emang ini ngerasa ini lu yang original apa lu sebenernya terinspirasi atau lu ngikutin siapa? atau ini gua lah gini semua manusia kan terinspirasi everything is remix oke di bawah langit semua pengembangan kalo terinspirasi itu harus gua terinspirasi sama banyak seniman oke banyak yang bilang gua ah lu ngikutin Jane Michelle Basquiat gitu ya dia bikin kayak gini aja mirip sama lu ya banyak yang bilang ya banyak yang bilang oke ya kalo gua cuma bisa jawab ya thanks for his legacy oke makasih banyak untuk udah buat karya seperti itu oke dan gua belajar banyak dari mereka eh dari dia gitu oke belajar banyak dari dia ya gak ada salahnya juga untuk mengembangkan itu oke di masa yang sekarang oke tapi kalo gua menanya sama lu haters lu lu masih punya haters dong? banyak yang sebelum banyak kan kayak ah Alipson mau ala-ala ngikutin gitu kalo kalimat yang menurut lu haters sering sebutin di DM lu atau orang gosip-gosipin lu apa sih? ah ini sih karya Jean-Michel Basquiat ah ini Jean-Michel Basquiat ya ini sih ngikutin ini ah bla 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 itu yang terus denger rekupin lu? itu yang gak suka sama lu ya? iya tanggepan lu? biasa aja oke mungkin rekaannya yang gak nyampe hahaha iya iya tapi tuh banyak coba DM lu matai ngikutin ini lu anjing banyak jangan se-original lu bangsat banyak banyak gua balikin lah semuanya oke semuanya pengembangan gitu oke dan originalitas itu ya pengembangan dari inspirasinya terus misalnya gua terinspirasi onet karya lu gua kembangin berarti ya itu jadi originalitas gua ya dong oke itu lu tetep lu gitu itu argumen lu ya oke kalo diri semua collapse lu yang akhirnya ini yang paling bisa gua banggain sih Nat atau pencapaian Nat ini sih titik poin gua kayak anjing gua suka banget gak ada yang mau gua kasih tau gak ada? gak boleh? gak boleh oke tapi lu bangga sama karya lu John bangga lu ngerasa lu original this is me iya gua ngerjainnya gua jujur lu jujur kan John? iya gua ngerjain gua secara jujur mau orang gak suka mau orang suka itu pilihan lu itu urusan lu gua gak urus lu orang urus bocana ya we talk about your marriage ya hmm oke gua pengen ngomongin feeling seorang Ali John gitu ya lu sayang gak sih sama istri lu? sayang 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 kok jadi kayak insert pagi gini? itu dia itu dia gua pengen nanya aja lu lu kan rock and roll banget nih gua gak nyangka kayak pertama kali gua nge-stalking lu lu punya anak dan punya bini gitu ya kalo untuk yang masalah cinta dan itu gua gak mau jawab itu terlalu personal kayaknya itu personal ya jadi married tidak membawa perubahan signifikan yang kayak ah gara-gara married gue culun lu gak setuju kan? kan temen-temen gua banyak lu tau gak sih kayak iya married gua sih gak percaya sama married ngapain komitmen iya gua culun tapi lu gua next gua gak rasa gua juga next level gitu lu takut apa argumen nih? lu ngerti gak? cojuan lu takut married iya takut kalo gua sih ngerasanya ah situ takut kan? iya kan? gua banyak katanya dulu narkoboy abis married culun lu iya gak sih? abis married masih narkoboy berani gak lu? gitu lah lu ngerti gak sih? iya lah tapi gua balikin lagi komitmen tuh gila banget berarti beda tipis sama konsistensi itu maksud gua iya kan? berarti next level lu setuju sama poin itu ya? so terakhir sih di pertanyaan gua banget lu tahun ini corona lu mau bikin apa John? apa kontribusi lu buat buat orang-orang yang terjadi di negara kita? apa yang bisa lu lakuin? gua kan waktu itu udah charity charity udah? udah bentar lu berarti ini bukan konspirasi menurut lu? gak urus sih gua lu gak urus? karena lu seniman kan? mau konspirasi, mau apa gitu iya gua ada kepikiran hal seperti itu oke and then hasilnya apa setel lu pikirin? apa sih corona di mata lu? iya itu adalah momen untuk? iya mungkin nanti lukisan gua yang bicara dan lukisan gua itu menjadi arsip oh tahun 2020 ada ini buktinya apa? oh mungkin arsip nyalip oh mungkin di merge nyalip John itu yang lu nanggepin corona seperti itu lu tetep berkarya di tengah kayak gini tapi income lu berkurang gak setelah corona? apa lu amco gak ada transferan? enggak sih tetep kaya raya? enggak sederhana aja sederhana tetep jalan jalan oke tapi persalinan istri lu itu normal apa sesar? water birth oh anda seniman sekali ntar lu ada disitu? iya gua disitu sampe keluar sampe keluar itu scene nya kayak scene apokalipto tuh kalo lu liat itu gila kan? itu mentok kerennya mentok kan? itu indahnya mentok itu lukisan picasso campur fungo kalah itu lewat itu bener-bener Tuhan yang bikin soalnya i see terus pas lu liat anak lu kaya fuck perasaan lu apa John? kalo gua itu sih anjing sih anjing anak gue kalo lu apa John? manusia ada lahir dari situ ya dari sperma itu sih gak bisa dijelasin pake kata-kata iya kan? ada beberapa hal yang gak bisa dijelasin sama feeling kita ya gak bisa lu harus cobain sendiri berani nyoba gak lu? buat yang ngatain lu culon lu gitu ya berarti lu ada disitu kan? ada lu liat sendiri lu gendong gua azanin lu bisa azan? gak bisa gua azan yang kanan azan yang kiri black sabat anjiii 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 oh gitu emang keren banget emang keren berarti lu tidak akan pernah melupakan momen itu dong? sepanjang hidup lu iya cuma sekali tuh kayaknya gak bakal tapi lu mau punya anak lagi gak John? satu sih cukup karena kalo gua tau gak apa jadi iklan dua itu gua lagi ngelawak lagi tapi gak lucu iya kan? maksud gua biar iklan masuk hahaha gua bakarin John oh tapi menurut lu satu udah cukup John? cukup cowok kan? gak apa yang punya anak cewek? belum gak tau gue lihat aja nanti iya oke satu aja urusin dulu itu juga udah ribet ya? enggak sih seru seru tapi lu gantiin popok anak lu gak? iya lu gantiin? iya lah semua lu? iya bisa gak? ini gua serius nih? gua gak bisa soalnya gua begitu anak gue langsung babysitter baby nih gue kalo lu iya? iya seru maksud gue oh ini oh ini caranya oh ini jadi manusia oh ini gua seperti dulu menyulitkannya seperti ini oh ngehenya kayak gini anjing lu lu dapet tuh disitu? iya lah kena nih gua gitu ya? kalo gua mikirnya ngentot ribet banget anjing ya seumur hidup gua penyesalan dong oh lu gitu ya John? iya gua gak nyangka dia lu gak bohong nih ya? enggak itu saksinya nice lu bapak sih John dibalik urakan lu tetep bapak lah ya seimbang lah seimbang lah ya lu rasa mensibel lah intinya apa yang lu lakuinnya lu tanggung jawab gitu ya iya tapi istri lu sempet parno gak? mertuanya panggil kenapa dapetnya dia sih? ada gak momen itu? ada pertanyaan dari keluarganya pas ngeliat account gua tuh parno kok si anjing sih suamin lu gitu gak? kamu udah siap jadi single parent ah sumpah lu sumpah lu ada? iya ada oh berarti bini lu tuh bronze juga dong ya? tapi ya kayak mereka open gitu mereka open? kamu cuma nanya itu aja kamu udah siap jadi single parent karena kan liat perilaku gua di ini tapi kan emang apa salahnya dengan perilaku anda? anda merasa apa? belum kenal secara dalam secara satu oke oke bonyok lu gimana pas tau kayak maaf lah gue punya anak kalo bokap nyokap gua shock dulu wah anak gua si anjing ulang lagi nih ini nih punya cucu gua lembar USG sumpah lu iya terus bonyok lu tapi happy apa? kayak bete iya iya lu bayangin aja deh iya 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 nge hee yang gitu oke iya speechless dulu lah speechless tau gak? tapi pas lu gak tau gimana Jon coba lu kronologikan pah mah gitu ya Ini biar kayak CRTV nih Lu telpon, lu nyamperin ke rumah lu Lu nyamperin, ngobrol gitu kan Bla 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 bla, udah nih cukup bahasa-basesnya Nih Punya cucu Apaan nih? Ya itu liat aja Udah diem tuh lama Diem, ngomel Kok ada ngomelnya? Iya maksudnya meracau lah Bukan meracap ya? Bukan, meracau Meracau Yaudah gua ngerokok Yaudah Kalo masih emosi, emosi aja dulu tapi jangan lama-lama Gua cabut dulu bentar, yaudah gua tinggal aja dulu Sumpah lu John? Iya Terus mereka mikir dong ya Iya Gak ada gunanya ngobrol sama orang lagi emosi I see Oh jadi lu kasih USG nya Gua married, gua udah punya anak Enda diemosi dulu, abis itu santai Abis itu baru minta jelasin Ini apa? Nah ini apa sih yang macem Nah dibutuh John, sini lu anjing Ini apa maksudnya? Lu jelasinnya apa? Iya itu Anak gue Cucu Ntar lu jadi cucu tuh Lu jadi kakek Lu jadi nenek Lu ngomongnya gitu John? Iya Ya kayak gitu Ya ini siapa? Kamu kenal dimana? Ini aku baru kenal pas 7 bulan Pas jadi udah hamil 7 bulan Oke Baru dikasih tau Oke Terus bonyok lu gitu Sorry Iya bingung Bonyok lu itu tipe kalo orang yang tradisional Tradisional Oh sama kayak bonyok gua ya Shock dong Nyet Aku gak bisa orang tradisional lu kasih Pola pikir lu yang udah modern banget Pasti shock dong Shock Shock Dan lu ceritain semuanya? Lu ceritain Terus dia gimana? Kayak baksa tuh anak lu anjing gitu gak? Iya Bingung juga Bingung dia? Iya karena skakster Lah ini anak mau tanggung jawab Tapi begini keadaannya Gua harus ngapain ya? Nah gua juga gak bisa baca pikiran ya kan? Berarti orang tua lu pada akhirnya titik poinnya adalah Ya udah deh Fine Ya fine lah Fine Dan dia suka sama bini lu dong tentunya Sebel-sebelnya pas tuh liat Cucu Cucu ya? Masih langsung kayak anjiii Cucu gue nih Iya nih Masih lah akhirnya Dead shit langsung ya Ya udah sama kayak acara kita dead shit sih di cucu itu Ya Nice to talk to you man Udah Udah? Udah Tadi apa pertanyaan yang menjual kesedihan? Tentang masa miskin lu Gua kan gak tau masa kecil lu ya Apa lu telah diri orang kaya Atau lu emang di dukung Oh iya Di support Lu mau kuliah dimana gua bayarin Banyak tuh Brengsek-brengsek tuh yang bilang Ah Luke John si langsung ini itu Banyak dong John Iya kan? Gua aja baru tau lu pas lu udah oke Gua gak tau kita sedih lu Iya Tapi gua gak tau deh ini mau mikrokin kesedihan Kan Kalo kata Tupak kan Everybody only knows ma trouble They don't know ma struggle Uuuuuh Ya kan Tupak ngomong gitu kan di lagu Berarti lu se struggling gitu dong Pasti banyak dong orang Ya Alip John udah naik ya Tapi dia gak pernah tau cerita susah lu kan Enggak Karena ya emang Emang untuk apa diceritakan juga Kecuali emang lu nak bertanya gitu Ya gua ceritain gitu Gua tanyain lagi sekali lagi Struggling lu yang ngerasa kayak Anjing gua Gua struggling banget sih Nat Apa lu pernah lagi jalan dulu dengan orang Tuh anjing lu bangstar Sebenernya gua struggling ya Tapi Kalo diinget sekarang tuh Gua ngakak juga sih Maksudnya Ini ini kok Ini bener nih kejadian dihidup gua nih Apaan John? Gua tidur di kolong tangga Dulu Tangga mana? Gua pernah kerja di satu kantor Namanya Brodo Iya Gua tidur di kolong situ Terus yang bangunin gua tuh banjir Banjir? Gua lagi tidur ada banjir Iya Itu Ya itu gua Ya sampe segitunya gitu Terus Gua pernah dikira mayat juga di Santa Ane ini manusia bukan sih? Gua bisa jadi mayat Jadi Ane di Santa ngapain yang anda lakukan? Di Santa kan Tokonya kecil kan Terus Gua gak muat tiduran Jadi kaki gua keluar dari rolling door nih Strut Terus Disodok-sodok sama petugas kebersihan Dikira anda mati? Gak goyang Dikira gua mati Tapi saat anda tidur itu anda sober apa tidak? Saya kurang tau ya Oh Jadi anda tepar aja gitu Tepar aja Disodok Ini siapa mantu si anjing ini? Terus teriak-teriak Siapa? Si petugas kebersihan itu Kenapa? Karena cuma keliatan kaki gua doang Oh Saya kan rolling door Oke Dikira anda mayat Tapi Mati, mati, mati Mati, mati Tapi anda pakai sepatu dua kan? Sebelahan gini Dua Kulit belum biru kan? Belum Mati, mati Anda bangun? Ya gua denger dong Siapa yang mati? Gua buka Oh hidup, sialan Gak muat pak Ini gak muat Oh gitu ya Tapi Dalam rangka apa Anda bisa tidur di Santa? Kenapa anda tidur di rumah? Karena waktu itu gua kerja di toko kaset Oke Jadi waktu gua kerja di toko kaset Itu salah satu tempat gua kerja tuh enak banget Itu tempatnya kayak Kecil banget Tapi di depannya tukang bunga tuh semua Itu kayak woodstock Oke Itu bagus banget Jadi setiap sore gua play lagu Misal lagu apa, lagu apa set Udah sore ini udah menjelang-menjelang 4.20 gitu nih Senja Gua gedein tuh volumenya Set Pertama gua play Iwan Fals Wah Iwan Fals sabi nih kayaknya Tiba-tiba tukang bunga tuh teriak tuh Bang, ini udah enak nih bang Siap ya Bob Marley dong Oh gitu Bob Marley goyang tuh semua tukang bunga ngentel Sumpah lu? Iya Bawa-bawa bunga sambil bikin itu tuh karangan bunga Ditusuk-tusuk Anjing Lanjutin bang Jan Gila Gila Enak gila lu Lu emang anjingnya Jan ya? Eh tapi gua seneng loh Jan ngobrol sama lu Makasih lu udah dateng Ini tempat jauh lu Jauh Gua tadi kesini gua ditetel sama lu kan Ada satu jalan Dimana gua satu jam nyangkut disitu Jalan happiness Jalan bahagia Jalan bahagia Tapi John thank you gua udah ganggu rumah lu Hobi gua diganggu Soalnya gua juga gangguin orang lu Eh thanks man Nice to talk to you man Nice to talk to you sir Good luck bro Aight M mandatu méd2 New 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 Terima kasih.